Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soli-solihah? Miss berharap soli-solihah dalam keadaan baik ya Sehat dan siap untuk belajar hari ini Nah kita akan belajar bersama-sama lagi Untuk mata pelajaran tematik Tema tujuh, subtema satu Yaitu tentang hewan di sekitarku Muatan bahasa Indonesia Yaitu tentang jenis-jenis hewan Serta manfaat hewan Nah marilah kita belajar dengan penuh semangat ya Sebelum belajar marilah kita mengucapkan Lafad Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Soli-solihah marilah kita simak penjelasan berikut ini Apakah kalian tahu apa sih perbedaan hewan darat dan hewan air? Kira-kira apa ya perbedaannya? Nah jadi tempat hidup hewan sangat beragam Ada hewan yang hidup di darat Ada hewan yang hidup di air Dan bahkan ada juga hewan yang hidup di dua alam Yaitu bisa hidup di darat dan bisa hidup di air Mari kita simak penjelasan berikutnya ya Pertama hewan darat adalah hewan yang hidup di darat Contohnya apa? Iya betul Ada ayam Ayam adalah hewan darat yang hidup di permukaan tanah Kemudian burung Burung adalah contoh hewan darat yang bisa terbang Nah yang kedua Hewan air adalah hewan yang hidup di air Contohnya ubur-ubur Nah ubur-ubur ini hewan air yang hidupnya di air laut Contoh selanjutnya adalah ikan mujaer Ikan mujaer ini adalah contoh hewan air yang hidupnya di air tawar Selanjutnya yang ketiga Hewan yang hidup di darat dan bisa hidup di air Disebut juga dengan hewan yang hidup di dua alam Contohnya apa? Ada yang tahu? Iya betul Katak Baiklah anak-anak soleh dan soleha Selanjutnya kita akan mempelajari hewan jinak dan hewan liar Yang pertama hewan jinak Hewan jinak adalah hewan yang dapat dipelihara Hewan jinak biasanya dijadikan untuk kesenangan pemiliknya Hewan jinak sering berada di sekitar kita lho Kita dapat menjumpainya di mana-mana Kira-kira apa saja ya hewannya Contoh hewan jinak adalah Nah anak-anak kebanyakan orang memelihara hewan jinak ini lho Apakah di antara kalian ada yang memelihara salah satu hewan jinak tersebut? Pasti ada Iya Hewan jinak juga dijadikan hewan ternak untuk diambil manfaatnya Contohnya adalah sapi Sapi diambil daging dan susunya Selain itu juga ada ayam Nah ayam ini diambil daging dan telurnya Yang kedua hewan liar Hewan liar adalah hewan yang hidup bebas Hewan liar tidak dipelihara oleh manusia Contohnya Ada burung elang, gajah, harimau, monyet, ular, dan lain-lain Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat hewan Soleh-soleha dalam kehidupan kita Banyak sekali manfaat hewan diantaranya Yang pertama dimanfaatkan daging dan susunya Contohnya apa? Iya betul Contohnya sapi Nah yang kedua Dimanfaatkan daging dan telurnya Contohnya ayam Yang ketiga Dimanfaatkan tenaganya Untuk membajak sawah Contohnya apa anak-anak? Iya betul Kerbau Baiklah soleh-soleha Pembelajaran hari ini sampai disini dulu ya Marilah kita sama-sama Mengucap lafat hamdallah Alhamdulillah hirobil alamin Anak-anakku yang soleh dan soleha Tetap jaga kesehatan ya Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami Dan dapat menambah ilmu wawasan kita Terima kasih soleh-soleha Miss Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh